Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Widya dari kelompok yang terdiri dari Suraya Safira Milania dengan NIM H105-117-1023 Kemudian ada Satrio Wahyu Tama dengan NIM H105-117-1057 Kemudian saya sendiri Widya Wati Nurfadillah dengan NIM H105-117-1048 Di sini kami akan membahas topik tentang SIPC Sistem Peminjaman Skripsi Model yang kami gunakan adalah Incremental Model Model incremental adalah model dari salah satu SDLC yang merupakan metode gabungan dari elemen waterfall metode dengan spiral model yang keduanya sama-sama sebuah gaya yang iteratif Increment Model adalah model pengembangan sistem pada software development berdasarkan recruitment software yang dipecah menjadi beberapa fungsi atau bagian sehingga model mengembangkan secara bertahap dengan menggunakan incremental model dapat membantu kita untuk mengurangi bias sebelum mencapai level dari initial productivi dan mengakselerasi proses dari pembuatan suatu fungsi Kemudian tahap-tahap pada incremental adalah yang pertama itu ada recruitment yaitu proses penentuan kebutuhan atau analisis kebutuhan Kemudian ada specification yaitu proses spesifikasi di mana menggunakan analisis kebutuhan sebagai acuannya Kemudian ada arsitektur desain yaitu perancangan software yang terbuka agar dapat diterapkan sistem pembangunan perbagian pada tahapan selanjutnya Kemudian ada kode di mana di kode ini melakukan proses pengimplementasian dari desain yang telah dibuat dengan menggunakan pengkodian Kemudian yang terakhir itu ada tes melakukan pengujian terhadap sistem yang telah kita buat Untuk kelebihan dari incremental model itu yang pertama ada incremental model ini merupakan model dengan manajemen yang sederhana Kemudian pengguna tidak perlu menunggu sampai seluruh sistem dikirim untuk mengambil keuntungan dari sistem tersebut Kemudian resiko untuk kegagalan proyek secara keseluruhan lebih rendah walaupun masalah masih dapat ditemukan pada beberapa inkremen Selanjutnya ada nilai penggunaan dapat ditentukan pada setiap inkremen sehingga fungsionalitas sistemnya itu disediakan lebih awal Kemudian model incremental ini memiliki risiko lebih rendah terhadap keseluruhan pengembangan sistem Selanjutnya itu bersifat interaktif atau perulangan dimana produk yang dihasilkan semakin lama semakin lengkap sehingga versi akhir dari sebuah produk akan dianggap paling lengkap dan sempurna karena mengalami perbaikan yang berkesinambungan Selanjutnya ada kelebihan ada juga kelemahan Nah untuk kelemahan incremental model ini yang pertama itu kemungkinan setiap bagian tidak dapat diintegrasikan kemudian dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung Kemudian harus open arsitektur Selanjutnya mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment Kemudian yang terakhir untuk kelemahannya itu dia membutuhkan waktu yang relatif lama untuk menghasilkan produk yang lengkap Nah kita masuk ke poin pertama yaitu recruitment Nah recruitment ini dibagi menjadi berdasarkan permintaan klien dan analisis kebutuhan developer Untuk permintaan klien proses pinjaman skripsi bisa diakses secara online User dapat melihat data skripsi yang terdapat pada sistem kemudian memberikan informasi data skripsi berupa judul, penulis dan tahun terbit Kemudian skripsi dikelompokkan menjadi tiga jenis konsentrasi Kemudian terdapat fitur pencarian skripsi dan yang terakhir admin mendapatkan fitur master data yang dapat mengolah fitur yang tersedia pada sistem Kemudian berdasarkan analisis kebutuhan developer Google Chrome web browser Visual Studio Code kemudian SampiP MySQL PHP Framework oleh Rafael Balsamiq kemudian laptop atau PC Selanjutnya Specification Dimana Specification dapat kita lihat dari sisi klien yaitu User dapat melakukan proses peminjaman skripsi secara online Aplikasi berbasis web browser yang dapat diakses secara online melalui web browser User dapat melihat data skripsi yang terdapat pada sistem dan mencari berdasarkan kategori skripsi yang diinginkan Kemudian User dapat melihat informasi skripsi berupa judul penulis dan tahun terbit Kemudian Admin dapat melakukan pengolahan terhadap data-data yang terdapat pada sistem Kemudian yang terakhir terdapat fitur pencarian yang dapat digunakan untuk mempercepat proses pencarian Nah Specification di sisi developer itu sendiri Google Chrome ini sebagai web browser untuk menjalankan program Kemudian Visual Studio Code sebagai text editor untuk melakukan proses pembuatan program Sampipi yang berfungsi untuk sebagai web server lokal aplikasi Kemudian PHP sebagai bahasa pemograman yang digunakan dalam pembuatan website ini Kemudian MySQL sebagai data penyimpanan seluruh data sistem Kemudian Framework Laravel merupakan Framework PHP yang digunakan untuk pengembangan sistem Kemudian ada Balsamic untuk merancang dan mendesain sistem yang akan dibuat Kemudian laptop sebagai perangkat keras untuk melakukan semua proses perancangan sistem Perkenalkan saya Satriwitama Pada bahasan ini saya akan membahas tentang arsitektur desain Arsitektur desain merupakan langkah ketiga dari desain model incremental Pada bagian arsitektur desain ini merupakan implementasi ataupun kelanjutan dari pembahasan pembahasan sebelumnya yaitu pada bagian ini implementasi desain akan dibuat yaitu berdasarkan analisa ataupun permintaan permintaan berdasarkan fase spesifikasi dan fase recruitment Pada desain yang telah kami buat ini kami akan membuat desain sistem informasi mohon maaf maksudnya sistem peminjaman skripsi yang ada di SISCOM Pada bagian utama dalam sistem ini terdiri dari tiga subbagian yang pertama ada dashboard kemudian ada master data dan form peminjaman pada bagian master data hanya bisa diakses oleh admin dimana pada bagian ini terdiri dari tiga tabel yang pertama tabel skripsi tabel konsentrasi dan tabel user pada bagian ini data skripsi dapat inputkan oleh admin dengan memasukkan judul skripsi nama penulis dan tahun judul skripsi yang akan masuk di sini di inputkan secara manual berdasarkan skripsi-skripsi yang telah ada di SISCOM yang akan dimasukkan ke dalam sistem ini kemudian selanjutnya yaitu tabel konsentrasi tabel konsentrasi kami buat merujuk pada skripsi-skripsi yang ada di SISCOM yang terdiri dari tiga konsentrasi utama yaitu embedded kemudian mobile dan jaringan dimana tujuan kami untuk memasukkan tabel ini nantinya agar para pencari skripsi dapat mudah menggunakan fitur pencarian berdasarkan kategori yang telah kami buat selanjutnya pada bahasan mohon maaf selanjutnya pada bagian ketiga dalam master data yaitu ada selanjutnya bagian ketiga dalam master data yaitu ada management user ataupun yang disini tertulis management skripsi karena kesalahan penulisan pada management user yang telah kami buat itu merupakan hak admin untuk melakukan ataupun mengelola user yang login ke dalam sistem ini nah selanjutnya bagian yang dapat diakses oleh user dan admin yaitu bagian form peminjaman skripsi pada form ini terdiri dari beberapa table ataupun beberapa kolom yang nantinya akan diisi oleh admin ataupun oleh user untuk peminjam skripsi pada bagian ini user dapat menginputkan judul skripsi penulis skripsi konsentrasi tanggal peminjaman tanggal tanggal pengembalian nama peminjam tahun dan NIM hal ini berguna untuk pendataan yang nantinya secara online ini diharapkan mampu memberikan data-data yang baik dan tidak mudah hilang kepada pihak jurusan terkait siapa orang-orang yang akan minjam skripsi pada bagian ini juga terdapat fitur yang memanfaatkan konsentrasi yang ada di SISCOM pada fitur ini para pencari skripsi ataupun user yang menggunakan sistem ini dapat mencari skripsi berdasarkan kategori yang telah diinputkan pada bagian ini merupakan tampilan dari halaman sistem yang akan kami buat melalui user pada bagian ini user dapat ataupun pada bagian pada bagian ini user dapat mengakses dua bagian utama yaitu dashboard dan peminjaman skripsi pada bagian dashboard user dapat memantau tentang jumlah skripsi dan pada bagian dashboard user dapat memantau jumlah skripsi yang ada dan jumlah skripsi yang telah dibinjam kemudian selanjutnya user juga dapat membuka form peminjaman skripsi hal ini digunakan apabila nantinya user ingin minjam skripsi yang tersedia dalam peminjaman skripsi ini sama seperti yang dibahas pada gambar sebelumnya user akan memasukkan judul skripsi nama penulis tahun skripsi itu keluar kemudian tanggal peminjaman tanggal pengembalian nama peminjam nimp peminjam kemudian setelah itu terdapat fitur utama juga pada bagian ini yaitu bagian search dimana pada bagian ini user dapat mencari berdasarkan hal yang diinginkan oleh user untuk pembahasan selanjutnya tentang kode dan tes akan dibahas lebih lanjut baiklah selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya surah terkait proses pembuatan aplikasinya disini saya membuat aplikasi sistem peminjaman skripsi dengan menggunakan paravel versi 7 berikut kodingannya disini saya menggunakan text editor visual studio code dimana inti dari kodingan ini yaitu yang pertama ada database nya database nya disini terdiri dari 4 table penting yang pertama yaitu table user yang berisi nama email level dan password dimana level ini terbagi menjadi dua yaitu sebagai pembeda antara peminjam dengan admin disini usernya sebagai peminjam skripsi bisa berupa mahasiswa dosen dan lain sebagainya sedangkan untuk admin itu sendiri bagian pengelolaan skripsi selanjutnya yaitu table konsentrasi disini kita sesuaikan dengan konsentrasi yang ada di siscom yaitu ada tiga konsentrasi maka disini tempat penampungan pengisian data atau master data pada konsentrasi selanjutnya yaitu table skripsi disini berisi identitas peminjaman sebuah skripsi seperti judul penulis tahun selanjutnya yaitu peminjaman disini tempat kita menyimpan data di dalam database ketika mengisi form peminjaman skripsi yang isinya yaitu ada nama peminjam name nomor hp sebagai identitas peminjam selanjutnya yaitu ada skripsi id dan konsentrasi id yang merupakan primary key di skripsi maupun di konsentrasi yang menjadi suara yang jingkai di peminjaman peminjaman selanjutnya yaitu ada tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian selain database kita mempunyai kita membuat juga model dan controller karena itu sebagai salah satu agar aplikasi tersebut bisa berjalan pada model itu sendiri kami mempunyai empat model yaitu konsentrasi peminjaman skripsi dan user yang merupakan isi dari pemberian table itu sendiri apa-apa saja yang bisa diisi dan hubungan antara database yang satu dengan database yang lainnya pada konsentrasi ini mempunyai relasi dengan peminjaman dimana pada data peminjaman nanti dalam database peminjaman kita memasukkan ID konsentrasi maupun ID skripsi di dalam form pengisian peminjaman skripsi selanjutnya yaitu ada controller dimana segala sesuatu baik itu action untuk menghapus membuat mengedit ada di dalam controller disini ada terdapat empat controller yaitu konsentrasi peminjaman skripsi dan user sedangkan home control ini memang sudah otomatis terbuat di dalam paravel disini di dalam konsentrasi maupun peminjaman skripsi dan user terdapat ada berbagai macam fungsi yang pertama yaitu untuk membuat trade untuk mengedit untuk mengupdate dan untuk menghapus sedangkan di dalam home controller hanya untuk proses validasi ketika kita login dan proses untuk menampilkan data di dalam dashboard dengan cara menghitung data berapa banyak data yang mengisi form peminjaman selanjutnya yaitu kita masuk ke bagian frontend nya yaitu berada di folder resource bagian view nya disini ada folder untuk login ada folder untuk skripsi ada folder untuk peminjaman dan konsentrasi dimana di masing-masing folder tersebut ada indeks masing-masing untuk sebagai kita mengkoding tampilan di masing-masing folder misalnya seperti skripsi disini ada tampilan untuk menampilkan data table dari skripsi pengisian skripsi yaitu seperti nomor judul skripsi nama penulis tahun dan aksi disini aksinya berupa edit dan hapus untuk tambah data disini saya menggunakan modal sehingga tidak perlu membuat halaman lain untuk menambah data maupun mengedit data selanjutnya selanjutnya yaitu untuk frontend knockbar maupun sidebar telah diatur di dalam layout yaitu skripsi.blade.php selanjutnya untuk menjalankan semua tampilan agar bisa ditampilkan di dalam website kita tentunya kita harus mempunyai rootnya sebagai alurnya disini saya coding di dalam webnya dimana yaitu kita membuat root untuk menghapus mengedit mengupdate dan lain sebagainya berikut tampilan dari hasil codingan kami disini jika kita login sebagai admin maka master data bisa merupakan salah satu fungsi yang hanya ada pada admin yaitu kita dapat mengubah menambah mengedit data-data di dalam master data seperti konsentrasi skripsi dan manajemen user disini kita bisa membuat data pengelola dan data peminjam disini cukup satu data peminjam yang akan dipakai oleh seluruh mahasiswa seperti itu selanjutnya yaitu form peminjaman skripsi disini dimana nantinya pada form tambahnya kita hanya mencari judul dari skripsi tersebut ketika kita sudah memilih maka akan langsung otomatis menginput tahun skripsi dan penulis skripsi selanjutnya yaitu kita akan mencocokkan apakah skripsi ini masuk ke konsentrasi embedded mobile programming ataupun jaringan selanjutnya ada tanggal peminjaman pengembalian identitas peminjam NIM nomor hp atau whatsapp selanjutnya pada data dashboard akan menampilkan semua data yang ada pada form peminjaman skripsi dikarenakan datanya hanya satu maka yang tampil adalah satu jika kita login sebagai jika kita login sebagai user atau peminjam maka fitur yang akan tampil hanya dashboard dan form peminjaman skripsi untuk master data bagi peminjam dia dapat mengelola master data tersebut sekian dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum malam